Perkenalkan nama saya Novilia Susiyanawati, saya berasal dari UKM dengan nama Batikvilia Solo Indonesia yang beralama di Jalan Latar Putih, Mutihan RT 02 RW 11, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Lawea. Batikvilia ini sudah berdiri kurang lebih sekitar 6 tahun yang lalu. Kami berkiprah mulai dari nol dan kami terus berbenah. Kami memiliki ciri khas keunikan yaitu batik tulis kontemporer dan juga motif abstrak di mana motif kami itu identik dengan motif abstrak kontemporer. Salah satunya, the best populer kami itu adalah batik motif pelaut. Kami ketahui bahwa motif pelaut ini sangat identik dengan dunia pelayaran dan tentu saja belum banyak yang memiliki kekasan dari batik itu. Maka dan itu kami dari Batikvilia Solo Indonesia mencoba untuk memaparkan produk-produk yang berbau orisinalitas yaitu motif motif pelaut. Tapi tidak mencoba kemungkinan untuk batikvilia Solo Indonesia juga memiliki beberapa produk yang sifatnya itu adalah sesuai dengan era digital yang diminati oleh kalangan anak muda. Salah satunya adalah batik-batik fashionable. Terima kasih telah menonton! Jadi perlu kita ketahui jenis-jenis batik itu bermacam-macam, beraneka ragam. Teknik dalam pembuatan batik itu macamnya banyak sekali. Yang pertama itu adalah batik tulis jelas ya. Kalau batik tulis ini tetap kita menggunakan handmade, yaitu alatnya adalah canting ya, dilakukan oleh manusia secara handmade ya. Yang kedua itu adalah batik cap kita menggunakan tembaga ya. Tapi tetap menggunakan parafin atau malam dingin yang sifatnya itu hampir mirip dengan batik tulis. Bedanya itu adalah cap itu menggunakan alat tembaga namanya cap, batik tulis menggunakan alat namanya canting. Yang ketiga itu batik printing. Batik printing ini istilahnya batik cetak ya. Batik cetak itu menggunakan pelangkan yang sudah di, apa namanya, diikat ataupun dilip dengan istilahnya itu film yang sudah diadrin ya. Dan meja, dan printing ini atau batik cetak ini itu adalah menggunakan meja printing. Dan yang terakhir itu adalah batik kombinasi. Jadi batik printing kombinasi handmade. Setelah diprinting itu selanjutnya adalah di handmade, yaitu dengan cara ditolet ataupun diwarnai setelah itu baru dilasem. Nah perbedaan yang cukup signifikan ini adalah kualitas batiknya. Kita tahu bahwa kain batik tulis dengan batik printing, itu adalah ketika kain itu dibalik ya, itu nanti tidak akan tembus batiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kewarnaan. Kalau batik tulis, semakin kita rawat, semakin kita cuci dengan baik ya, ini warna tidak akan mudah. Tetapi kalau batik printing, ya semakin kita rawat, kalau rawatnya pun tidak bagus, rawatnya bagus ataupun tidak bagus, warna tetap akan semakin mudah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya ulangi dengan nomor reguler maupun WhatsApp 0821-3393-5788. Anda juga bisa melakukan di NDIG, ya, Batik Filia Solo Indonesia, ataupun di Facebook dengan nama noviliasusianawati.com. dan pastikan ya, batik custom yang jaringan beli ataupun bapak ibu sekalian beli, itu tidak akan sama dengan motif lainnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!